Intro Halo teman-teman berbahagia, masih setia dengan saya, Deddy Kurniawan dengan channel saya, Qualicode Request di mana saya, Deku, seperti biasa akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, pada video kali ini, saya masih di dalam tajuk Moodle Series di mana saya mengeksplorasi berbagai fitur-fitur yang menarik yang dapat digunakan pada Moodle sebagai LMS. Nah, saya masih akan melanjutkan diskusi saya tentang H5P sebagai salah satu aktivitas pada Moodle yang dapat dikembangkan secara gampang dan cepat dengan menggunakan aplikasi berbentuk bernama Lumi. Nah, pada episode yang kali ini, saya akan mencoba untuk menceritakan satu fitur yang bernama drag and drop. Dan ini sengaja saya letakkan yang paling terakhir di seri ini karena memang sedikit lebih rumit. Dan juga mungkin kita akan mencoba untuk mencari contoh yang lebih gampang dipahami. Artinya, saya dalam video kali ini tidak akan menceritakan ini dalam konteks pembelajaran Bahasa Inggris tapi saya pindahkan ke geografi karena akan lebih gampang. Nah, bagaimana caranya? Apa yang tersedia? Nah, ini mari kita langsung masuk ke dalam video tutorial kita kali ini. Nah, saya kembali di dalam menu quiz yang sudah kita buat sebelumnya. Sudah ada 8 pertanyaan. Kita akan tambah pertanyaan baru. Klik Add Question. Kemudian pilih namanya Drag and Drop. Nah, nama Drag and Drop ini kurang lebih sama dengan Drag the Words yang tadi dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan. Tetapi sedikit berbeda karena Drag and Drop yang dimaksud di sini memang yang memiliki elemen gambar. Jadi, kita drag and drop itu kita drag tulisan atau label ke dalam kotak. Apa namanya itu? Ke dalam kotak yang sudah kita sediakan. Jadi, bedanya adalah di dalam fitur ini kita harus memiliki satu background picture dulu. Nah, yuk mari kita lakukan langkah-langkahnya. Pertama, rubah dulu soal pertanyaannya. Judulnya menjadi Q berapa ini? Q9. Oke, Q9. Question 9. Nah, ini adalah fitur yang wajib pada namanya background image. Jadi, saya sudah siapkan satu gambar. Klik Add. Saya sudah siapkan Veta Indonesia sebagai background image-nya. Nah, nanti tugasnya atau tasknya adalah kita akan meminta anak untuk Drag and Drop meletakkan label nama, tulisan, nama pulau ke dalam titik di pada gambar. Nah, jadi ini maksud Drag and Drop yang dalam video tutorial kita kali ini. Nah, selesai dengan gambar. Sudah siap, sudah oke, sudah terlihat. Kita tinggal klik Next Step, yaitu Task. Nah, untuk di sini kita punya beberapa langkah. Langkah pertama adalah menyiapkan namanya Drop Zone. Drop Zone itu adalah satu kotak, satu box yang digunakan untuk tempat letakkan label-nya nanti. Jadi, tempat landing site-nya atau drop site-nya. Oke, klik Drop Zone. Kemudian di sini kita kasih label. Misalnya label-nya Sumatera. Nah, ini nama pulau. Di sini label-nya jangan ditunjukkan. Jadi, ini ada centang show label. Ini jangan ditunjukkan karena memang kotak landing kita atau kotak drop kita harus tidak ada nama ya. Kalau tidak, nanti siswanya tahu di mana letaknya. Kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya kita tinggal mencentang. Ini saya sarankan dua-dua jenis centang, yaitu drop zone can only contain one element. Nah, ini kita centang karena maksudnya untuk skenario kita ya. Mungkin skenario lain bisa berbeda. Tapi untuk skenario kita, drop zone ini memang hanya bisa diisi dengan satu nama. Jadi, misalnya ini kotaknya drop zone-nya drop zone Jawa, ya berarti label-nya hanya pulau Jawa. Tidak boleh yang lain ya. Salah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya namanya enable auto align. Ini kita centang saja karena ini digunakan untuk memastikan bahwa ketika di drag, dia langsung masuk dan align ya. Langsung rata. Jadi, tidak terlalu sulit drag and drop-nya. Oke, klik drop, done. Kemudian sudah siap. Ini kotaknya bergeser sedikit. Nah, ini kita pindahkan ke tempat yang sesuai ya. Karena ini kotak Sumatera ya. Kita letakkan di Sumatera. Nah, kita akan melanjutkan dengan langkah berikut yaitu dengan menambahkan teks ya di sini. Jadi, tombol pertama drop zone, tombol ke-duanya teks. Nah, teks ini kita tulis dengan nama pulaunya tadi. Misalnya Sumatera ya. Oke. Kemudian Sumatera ini memang hanya untuk pulau Sumatera. Jadi, select drop zone-nya. Jadi, ini caranya memasangkan. Jadi, label Sumatera dipasangkan dengan drop zone kotak Sumatera gitu ya. Oke, done. Nah, ini belum selesai. Karena kita harus balik lagi ke kotak drop zone-nya tadi. Kita klik-klik double. Kemudian ini kita pilih teksnya. Teks Sumatera. Jadi, ibaratnya ini memasangkan ini dari sebelah tulisan gitu ya. Jadi, harus pasang. Ingat, jangan lupa. Jadi, gambar dipasangkan ke tulisan. Tulisan dipasangkan ke gambar. Nah, itu mekanismenya. Oke. Kita geser dulu Sumateranya biar jangan mengganggu. Saya akan tambahkan drop zone kedua. Kita klik drop zone kedua. Lalu, kemudian kita kasih nama misalnya Jawa ya. Nah, ini lagi-lagi jangan show label. Tentang yang dua ini. Ya. One element kemudian auto line. Oke. Nah, ini kita pindahkan ke Pulau Jawa ya. Supaya jangan nyasar nanti. Kemudian baru kita tambahkan teks. Nah, teksnya masukkan ke Jawa. Kemudian select Jawa. Ya, jangan salah pilih ya. Oke. Kemudian di teksnya balik lagi. Kita klik teks. Kemudian kita pasangkan Jawa. Jadi, pola balik ya. Gambar, label, gambar, label, gambar, label. Itu harus dua-duanya. Oke. Kita masuk ke landing zone ketiga. Misalnya Kalimantan. Ya. Kalimantan. Ya. Oke. Kemudian ini dicentang. Done. Oke. Mungkin harapan saya setelah berapa kali ini Anda paham ya. Cara bekerjanya. Kemudian baru keduanya kita tambahkan teks ya. Apa tadi? Kalimantan ya. Kalimantan. Jangan lupa. Bentar. Oke. Jangan lupa dicentang jawaban yang benar. Kalimantan. Kemudian balik lagi ke kotak drop zone-nya. Kemudian centang Kalimantan. Nah, terus seperti itu. Oke. Satu kali lagi lah ya. Satu kali lagi kita pindah ke Pulau Sulawesi. Saya buat drop zone baru lagi. Ya. Kemudian Sulawesi. Ya. Kemudian ini dicentang. Dan kemudian kita pindahkan ke Sulawesi. Jangan lupa ya. Ini harus dipindahkan karena dia kadang letaknya di mana titik fokusnya aja gitu. Jadi sering tidak tepat gitu. Nah, kita tulis Sulawesi. Ya. Kemudian kita tandain Sulawesi. Dan baru kemudian kita geser sedikit. Ya. Kembali ke kotak drop zone-nya. Klik. Double click ya. Kemudian klik. Tek Sulawesi. Nah, dengan demikian kita sudah punya 4 label dan 4 drop zone. Di mana nanti setiap label ini, kota ini akan harus dipasangkan ke drop zone yang benar. Nah, ini satu skenario ya. Mungkin skenario lainnya yang saya pikirkan. Misalnya kita membuat skenario organ tubuh manusia. Jadi ada peta anatomi. Kemudian ini jantung, ini paru-paru. Lalu kasih label. Kemudian kasih drop zone. Ya. Itu bisa kita gunakan juga. Oke. Nah. Ini kira-kira ya. Nah, sekarang kita akan lihat tampilannya. Kalau sudah selesai, kita klik view. Semoga ini berhasil ini. Kita geser ke pertanyaan yang ada ini. Nah, ini sudah siap ya. Jadi ini tadi yang namanya drop zone. Yang warnanya agak abu-abu ini. Tapi kosong. Tidak ada label. Nah, itu makanya kita tidak boleh nulis label tadi. Kalau tidak, nanti dia muncul gitu. Oke. Saya akan pindahkan labelnya. Ini Sumatera. Nah, ini Jawa. Oke. Ini Kalimantan. Dan ini... Bentar. Ini Kalimantan. Nah, ini Sulawesi. Oke. Sudah selesai. Kita coba cek ya. Semoga saya benar. Oke. Nah. Setelah dicek, ternyata semuanya jawabannya benar. Drop zone-nya sudah cocok dengan labelnya. Nah, dengan ini kita bisa membuat sebuah quiz di mana anak menentukan satu label untuk satu titik atau satu drop zone pada sebuah gambar. Nah, ini sudah selesai. Dan nanti pemanfaatannya bisa sangat beragam. Anda bisa memikirkan hal-hal yang berbeda untuk menggunakan ini. yang jelas ini suatu bentuk quiz yang sangat menarik ya. Kalau kita menggunakan model secara konvensional, modelnya saja mungkin akan sulit, tapi bisa dijangkau dengan menggunakan looping. Nah, demikianlah video kali ini. Memang ini mungkin yang cukup panjang. Dan nanti Anda mungkin harus menonton beberapa kali supaya paham langkah-langkahnya. Cara memasangkan dan segala macamnya ini memang mungkin agak sedikit lebih tricky gitu. Kalau salah ya lupa ada yang salah gitu kan, ada yang ketinggalan. Nah, setelah ini nanti saya akan mencoba untuk membuat satu video penutup untuk H5P berbentuk quiz ya, Lumi Quiz. Jadi, kita sudah siapkan beberapa soal tadi. Nah, dalam video berikutnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara kita mengupload dan bagaimana tampilannya ketika masuk ke dalam Moodle. Ya, karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video channel saya jika Anda mendapatkan notifikasi begitu saya mengupload video baru. Nah, terima kasih dari saya Deddy Kurniawan. Sampai berjumpa kembali dalam video saya berikutnya. Etc. Call Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia.